HOTMAN PARIS SHOW Baik Mamirsa masih kembali lagi tentunya masih di HOTMAN PARIS SHOW Ya selain Pak Lora, Pak Lora nanti kita ngobrol lagi Pak Lora ya Yang lagi viral banget dengan istri tiga orang yang dimiliki saat ini Kita juga kehadiran seorang tamu yang masih sangat muda ya Dan juga katanya memiliki kekayaan sampai dengan Sembilan M Dia ini juga adalah wajah baru yang menghiasi Senayan Sambut sama-samanya dia Hillary Brigitte Lasut Silahkan abang Hillary 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 Nama presiden apa? Nyaunya presiden Amerika ya? Hillary Clinton Ya? Kamu sarjani hukum dari mana? S1 nya di UPH UPH di Jakarta S1 nya di Jakarta S2 nya di Washington University S3 lagi ambil di UPH juga untuk dokter sama PhD di Birmingham PhD di Birmingham? Iya via online Kebanyakan tuh? Kan masih 23 tahun kayak gak tau mau ngapain kemarin Oh begitu ya? Jadi kita ke sekolah aja dulu Oke Kamu kok bisa lolos sebagai anggota DPR prestasimu apa? Apakah karena faktor uangmu yang banyak warisan atau gimana? Kalau uang sih sebenernya yang 9M itu menurut aku ya di blow up aja ya kayaknya di media karena di blow up aja jadi 9M itu kan pada dasarnya udah ada harta warisan dari keluarga Ada udah sama perusahaan Gak se... Apa ya? Gak sebanyak yang orang pikirin gitu Jadi itu sebenernya udah mobil Aku bahkan laporin semua sampe iPhone, sampe jam tentengnya Tapi kamu katanya bapak ibunya bupati dulu? 10 tahun lalu Kurang lebih 10 tahun lalu tapi kemudian kena masalah hukum kayaknya Dua-duanya bupati atau apa? Iya dulu papa pernah bupati di Talaut Mama bupati di Minnesota Tenggara Jadi bapak ibunya pernah dari bupati? Iya Itu warisannya bisa seratusan miliar dong? Iya Kan kena masalah hukum Bang Wan Man Oh begitu? Iya Oke kemarin Kenapa kok bisa lolos gitu loh disana karena Kamu kan belum terkenal Apa karena memang kau terkenal di daerah sana? Jadi memang kemarin aku tuh disempat dijulukin caleg modal sosmed ya Gara-gara aku di UPH Dari UPH kan aku udah mulai engage masyarakat lewat sosial media Aku turun ke masyarakat semua political cost nya tuh rendah banget Aku ke pasar gitu kan beli bawang harga 3.000-4.000 Tapi itu yang di update ke media sosial dan itu yang diikutin terus sama masyarakat Jadi teknik marketing kamu bagus begitu? Ya kurang lebih Dia sosmed Bang Dia kuat sosmed ya Oke Oke Hal ini mungkin Abang gak tau udah sempet denger atau enggak ceritanya ya Bahwa Hillary ini berangkat mau terjun ke dalam dunia politik Bang justru karena Papanya dulu pernah tersangkut kasus juga pernah masuk KPK ya? Enggak kejaksaan Kejaksaan? Diponis berapa tahun? Waktu itu 7 tahun tapi jahannya 4.5 Oh begitu Masih hidup orang tuanya? Masih Oke Oke mungkin Hillary bisa cerita gak sih? Maksudnya Papa wajangan papa Kenapa papa bilang kamu harus Apa namanya Bener-bener mengejar Si hukum ini mengerti secara detail Kenapa? Jadi memang dulu kan papa pernah mencahankan diri jadi gubernur Waktu itu Dan lawannya adalah incumbent yang waktu itu punya power yang cukup kuat di pusat Jadi udah ditawarin papa mundur Kalo gak dikasih 7M kalo gak jadi wakilnya Tapi papa waktu itu karena masih ya masih muda Darah panas sombong Akhirnya mungkin dia tetep maju jadi calon gubernur Jadi udah dikasih tau sebelumnya Dan diatur memang yang menangani kasus papa Hakim yang ketok itu istrinya calon bupati selanjutnya gitu Hillary ini kan orang tua sebagai contoh kamu di dalam dunia politik ya Kamu takut gak kedepannya kamu akan mengalami kasus yang sama? Karena memang papa aku dari dulu kan minta aku untuk belajar hukum Papa cuma minta dari dulu Hillary kamu harus pelajarin hukum At least dari yang paling simple sampe yang paling complicated Supaya bisa buktiin nanti papa tuh gak bersalah kedepannya Tapi kan gampang mencari pengacaranya Kan tinggal dekatin aja Hotman Paris kenapa susah-susah Bisa banget Gak bisa liat calonnya kok Sekarang ini kalo mau dekatin Hotman Paris udah susah Dicari di kopi Johnny udah ngantrinya panjang Dicari ke Bali Omnia sering masuk angin Jadi udah bicarang Menciptakan perubahan Katanya Hillary ini pengen melakukan perubahan yang signifikan Mudah-mudahan untuk dunia perpolitikan Indonesia Sebagai anggota DPR ya salah satu yang termuda Apa secara signifikan purpose kamu untuk masuk dalam dunia politik? Ya jadi memang karena berawal dari itu ya Dari kisah bagaimana aku melihat Aku hidup sendiri bagaimana menjadi seorang anak narapidana Yang kemudian Cuman kamu anak tunggal? Iya aku awalnya anak tunggal Tapi karena kelamaan sendiri Papa mama sibuk Sempet masuk penjara juga Jadi aku sendirian Sampai sekarang belum menikah? Belum menikah Jadi sekarang aku jadi sembilan Hah? Sembilan? Adopsi anak iya Siapa? Mama adopsi anak jadi sembilan Maksudnya sembilan diadopsi? Iya sama aku udah sembilan kita kakak beradik sekarang Semua diadopsi? Lapan diadopsi? Iya diadopsi Wah yang kandung cuma satu? Iya Yang kandung cuma satu? Yang delapan adopsi? Iya adopsi Itu kebanyakan uang ya? Enggak sih ya sederhanalah Kalau dibandingin Bang Hotman kan jauh lah gitu Oke Apa inti pokok perjuangan kamu nanti di DPR? Kalau dari segi aku melihat kondisi saat ini ya Karena memang Indonesia lagi bermasalah di bidang kepercayaan masyarakat ke DPR ini Citra DPR di masyarakat itu membuat masyarakat sangat tidak percaya dengan produk hukum yang dibuat Benar Regulasinya semua dianggap tidak akuntabel Tidak bisa dipercaya dan masyarakat jadi terlalu mudah terprovokasi Aku punya visi misi sendiri dari DAPIL Dari apa yang aku ingin masukkan misalnya untuk jadi rancangan undang-undang Tetapi aku melihat ini, ini jadi visi utama aku dulu Makanya kenapa aku sering datang ke media Datang untuk lebih transparan Bikin absensi vlog, laporan kerja harian Semuanya itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dulu Optimis bahwa restorasi perubahan itu bakal bisa dibawa di parlemen Tapi Kamu sadar gak bahwa Yang bisa menciptakan suatu produk hukum yang bagus adalah orang yang jam terbangnya tinggi Betul, betul Makanya dari Artinya walaupun gelar banyak belum tentu menjamin Kau bisa produksi peraturan yang bagus Maka dari itu kan aku mulai dari umur 23 nih Siapa tau nanti kalau sudah seumuran Bang Hotman udah bisa ya sedikit-sedikit mulai Maksud salang Jadi maksudnya kita akan semakin kerjasama nih ya Nah itu maksudnya Tapi bener sih kan abang bilang memang harus jam terbang Seperti apapun banyaknya mau gelar dari ujung A sampai Z tetap harus gelar Tapi aku malah senang seperti Hillary ini Karena dia mau akhirnya bukan cuma sedang ngumpulin gelar Bang Tapi akhirnya terjun langsung Karena praktek itu kan gak bisa dapat tanpa kita experience langsung dalam kehidupan keseharian Cuma kemarin harapannya adalah mungkin Ini kan kamu nge-top nih sosial media nih ya kan Harapannya adalah mungkin yang ngefans sama Hillary Semoga kita berdoa komitmen awal yang berapi-api Komitmennya tetep dipertahankan sampai ntar akhir gitu Jadi kelihatan hasilnya Kau belum nikah? Belum Belum nikah sampai sekarang? Belum nikah Kenapa? Aku sempet ada pernah ajak orang nikah Tapi orangnya gak mau belum siap jadi aku Mas eh diketawain loh sama Pak Lora Kata Pak Lora satu aja Hati-hati yang disebelap cari nomor empat Aku Alora Sebetulan Gimana? Sebetulan kakak Hillary ini satu fraksi dengan saya Oh Wah jadi sering ketemu dong ntar-ntar Aduh Aduh Aku dipoligami Aku cinlok Pak Adek-adek Adek-adek Semua juga adek-adekan dulu Pak tapi gimana Pak? Berapa namanya? Bekerja bersama satu fraksi sama Pak? Saya seneng sekali sama kakak Hillary ini Karena Semangat Komen satu ini kakak ini Cerdas orangnya Cerdas ya Kemarin kita tahu ketika dia mencoba memimpin sidang Padahal kan Apa ya Pendatang baru kan Sudah bisa menguasai disitu luar biasa menurut saya Bagus ya walaupun usia masih muda gitu ya Pak? Usianya muda sekali ya Tapi ngomong-ngomong Pak Kenapa Pak ngantuk waktu melantikan? Memang malamnya Kecapean sama istri di hotel di Jakarta Waktu itu Waktu itu Waktu itu Memang perlu saya jelaskan lah Ya Bang Hotman Jadi Saya ini bukan kemantan baru Ya Yang harus setiap malam ketika ketemu istri Hot Gitu enggak Jadi Memang kebetulan itu Sibuknya luar biasa Saya tidak tinggal di Sangrila Sedangkan hotel yang disediakan oleh KPU itu Sangrila Ini kakak Hillary aja nempatin di Sangrila Saya enggak Saya mondar-mandir Antara Arya Duta ke Sangrila Oh ini kecapean ya? Ya apalagi malam itu Wah di depan Apa Arya Duta itu Banyak bom-bom asap itu Demu-demu kan sampai di sana Oh iya Macetnya luar biasa Bapak kenapa enggak di Sangrila Pak? Karena Saya bawa anak-anak Saya bawa ketiga istri Dan bawa Apa Baby sister gitu Jadi kalau di satu hotel Enggak cukup ya Enggak cukup Malah hotel yang disediakan KPU Nah disediakan KPU Ditempatin oleh staff Staff saya yang tempatin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih